6 kuliner solo hangat dan berkuah ini nikmat disantap saat hujan, ada bestik hingga sub matahari. Musim hujan paling nikmat menyantap hidangan berkuah dan panas. Jika traveler cari tempat liburan yang punya banyak pilihan kuliner berkuah, kota solo rekomendasinya. Kota solo punya beragam kuliner berkuah yang memiliki rasa khas dan menggoda selera. Beberapa kuliner berkuah di solo tidak boleh kamu lewatkan seperti selat solo, bestik solo, migajah emas hingga sub matahari. Dilansir dari berbagai sumber, Tribune Travel merangkum 7 kuliner berkuah di solo yang cocok dinikmati saat turun hujan. 1. Selat Solo Selat solo adalah sajian berupa daging sapi yang diiris agak tipis dan kadang berbentuk bola. Irisan daging sapi ini disajikan dengan kentang goreng, guncis, telur bacem, wortel rebus bersatu dengan kuah coklat manis dengan mustark di atasnya. Cuka rasa yang segar cocok dinikmati ketika hujan dan untuk kamu yang sedang diet. 2. Bestik Solo Dalam satu porsi bestik solo berisi campuran daging seperti daging sapi, kulidah, ayam, butuh puritan yang dicampur dengan tomat, wortel, kentang, sawi, bawang bombay, selada. Semua bahan tersebut dipadukan dengan kuah manis yang berwarna kecoklatan. Bila kamu suka, kamu juga bisa menambahkan acar untuk rasa yang lebih nikmat lagi. 3. Tengkeleng Solo Sebenarnya kuliner tengkeleng solo hampir mirip dengan gulai kambing, perbedaannya terletak pada kuahnya yang lebih encer. Untuk toppingnya sendiri kamu bisa menikmati berbagai bagian dari kambing seperti daging, jeroan hingga tulang kambing yang nikmat. Satu porsi tengkeleng disajikan dengan taburan bawang goreng yang pas. 4. Timlo Timlo adalah kuliner berkuah di Solo yang mempunyai rasa gurih yang sangat menggoda lidahmu. Dalam satu porsinya, timlo disajikan bersama irisan hati dan ampela ayam, sunyuran daging ayam, bihun, dadar gulung dan telur baceng serta jamur. Semua bahan tersebut kemudian direndam ke dalam kuah bumbu rempah yang khas banget. 5. Soto Gading Soto Gading yang menjadi kuliner favorit Presiden Jokowi ini cocok dinikmati saat hujan turun. Soto Gading memadukan campuran soto seperti bihun, daging dan jeroan ayam toge hingga dedaunan dengan kuah kaldu ayam yang khas. Kamu juga bisa menambahkan beberapa macam lauk seperti empal, satu husus, tahu dan tempe hingga ikan bandeng untuk menikmatinya. 6. Suk Matahari Suk matahari adalah kuliner berkuah yang biasanya disantap bersama dengan selat solo. Kuliner ini terbuat dari olahan pangsit telur berbentuk bunga matahari dengan campuran wortel, jamur kuping, sayuran hingga sosis. Kemudian semua bahan tersebut direndam dengan kuah rebusan daging yang gurih. Kuliner 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 Kuliner